Hai masih titol Solo ngawi mengiringi bus edu wisata atau edutrip SMK Stek Mako Semarang menuju Bali juga masih menaiki Honda Freed dengan mesin kapasitas 1497 cc yang menghasilkan tenaga yang menghasilkan tenaga 116 daya kuda jalan tol Solo ngawi memiliki panjang 90,43 km terdiri dari tiga tahap pengoperasian ketiga tahap tersebut adalah seksi satu ngawi klitik seksi dua Solo seragen dan seksi tiga seragen ngawi jalan tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 28 November setelah peresmian Presiden Jokowi dan rombongan menyempatkan diri untuk mencicipi makanan ringan yang dijual di rest area tersebut tanpa beberapa makanan khas daerah setempat atau makanan tradisional seperti serapi leker dan beberapa makanan kecil Presiden terlihat menikmati sebuah leker dan secangkir minuman tidak ada yang tahu persis kapan dan siapa yang pertama kali memunculkan resep kue leker namun kota Solo dianggap menjadi rumah bagi kue leker ini asal utul kue leker berasal dari kata bahasa Belanda kue leker artinya enak kue leker sendiri berkembang besar di kota Solo saat bangsa Belanda akrab dengan sajian panekuk atau pancake datang ke Solo warga lokal berinisiatif untuk membuat versi himat dan tipis yang kini dikenal dengan leker cara membuatnya pun terbilang mudah hanya membutuhkan adonan tepung terigu dan tepung beras yang dipanaskan di atas wajan kecil potongan pisang kecil dan gula pasir adalah topping aslinya di sasikan hangat kue leker pun makin nikmat jika ditemani dengan sekelas teh manis hangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati